Selamat malam pengirsa saat ini saya tengah berada di dalam rumah kedekaman Bukal Besar Iran untuk Indonesia. Saat ini tengah dikeluar roha bersama dan tahanan yang terakhirnya bangun-tahan di depan Pak Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya, Amir Al-Fatih, serta seluruh delegasi dalam insiden kekelakaan helikopter berbentuk lalu. Angkat Gaza, ya Allah. Hancurkan Zionisme dan Israel, ya Allah. Hancurkan Amerika, Zionisme, Israel, ya Allah. Ya Allah, angkatlah mereka dari segala derita mereka, ya Allah. Allah, ya Allah, bantulah negeri kami, Republik Indonesia ini, ya Allah, yang telah membela bangsa Palestina, yang telah memberikan segala kemampuannya untuk membela muslawafin yang ada di Palestina, khususnya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lindungi para pemimpin kami yang telah berbuat baik untuk bangsa Indonesia, dan terutama untuk orang-orang muslawafin yang ada di Palestina, ya Allah. Allah, ya Allah, anugerahkan yang terbaik untuk bangsa Iran dan bangsa Indonesia semuanya, ya Allah. Berikan pahala yang setinggi-tingginya kepada siapapun yang ikut berduka untuk Sayyid Ibrahim Raisi dan kelompongannya, ya Allah. Jadikan malam ini sebagai malam ta'ziah kami, malam yang engkau berikan kepadanya pahala yang tinggi di sisimu, ya Allah. Berikan juga, ya Allah, berikan juga rizamu kepada kami semuanya, ya Allah. Beri rahmatika ya rahmat rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Muhammad Buru Jerdik diberikan ucapan oleh para masyarakat yang hadir dalam doa bersama dan acara tahlilah ini. Terima kasih semuanya. 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 Kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia Bapak Muhammad Boro Jerdi Usai melaksanakan doa bersama dan tahlilan bersama sejumlah masyarakat di wilayah Jakarta Pusat Ada sekitar 200 orang yang turut hadir dan memenuhi ruang kediaman Bapak Duta Besar Iran Untuk Indonesia Sumbuh masyarakat juga turut memberikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya Bapak Presiden Iran Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullah Iyan Dan seluruh delegasi dalam insiden kecelakaan helikopter beberapa waktu lalu Cukup banyak pemirsa yang mengantri karena memang acara doa bersama dan tahlilan digelar pada sekitar pukul 18.30 WIB Hingga saat ini jam 8 lewat 7 menit Bapak Dubes juga turut didampingi oleh sang istri Yaitu Madam Elahe Boroujerdi Sebagai informasi juga hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Iran juga cukup sangat dekat Dan cukup baik pemirsa hal ini dilontarkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Yang mengunjungi kediaman Bapak Duta Besar Iran untuk Indonesia Yang menyatakan bahwa Indonesia dengan Iran adalah saudara dekat Dan pada tahun ini sudah sekitar 6 kali pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Iran pemirsa Ada pun kerjasama yang dilakukan yaitu untuk kerjasama ekonomi dan di bidang kesehatan Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.